Halo teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan Ketemu lagi dengan aku, Ambiwana Vita Jadi di video kali ini seperti judulnya Kita bakal unboxing house sope aku Dan dari beberapa toko online lainnya Ini aku mau berbagi kebahagiaan aku Akhirnya aku bisa ngumpulin koleksi outfit Korea halal Maksudnya Korea halal itu adalah Baju-baju Korea yang bisa dipakai oleh teman-teman berhijab gitu Jadi aku juga dapat istilah ini dari Tiktok Korean outfit halal check gitu ya Waktu aku searching-searching Apaan sih? Emang baju ada yang haram? Oh ternyata yang bisa dipakai oleh teman-teman yang berhijab Begitu artinya Nah dan aku berhasil buat ngumpulin outfit-outfit Korea Yang terinspirasi dari Aduh aku tuh mau nyebutinnya gemes banget Jadi gimana ya Aduh ya umpun aku tuh mau ngomongnya tuh gemes banget Gemes-gemes banget It's okay not to be okay Dan aku gemes banget Untuk pertama kalinya Jatuh cinta sama karakter cewek di drakor Biasanya aku tuh kan selalu mengidamkan karakter cowok di drama Korea Nah ini tuh untuk pertama kalinya Aku tuh suka banget sama karakter ceweknya Karakter ceweknya tuh kuat banget Dari mulai cara dia ngobrol Kimon Yew Nama tokoh fiktifnya Kalo nama aslinya tuh seoyeji Gimana bacanya ya Itu pokoknya Dan aku tuh sekarang tuh jatuh cinta sama Kimon Yeung ya Aku belum jatuh cinta sama karakter aslinya Suka ada gak sih yang gitu Jadi kamu tuh jatuh cinta sama karakternya Tapi belum tentu jatuh cinta sama karakter aslinya Gitu ya Dan aku jatuh cinta banget sama si Kimon Yew Jadi mulai dia ngomong Dia natap Cara dia jalan Cara dia berpakaian Waduh itu kayak Oh my god Karena aku gak bisa meniru sesuatu yang dia lakukan Jadi aku mencari apa yang dia pakai Dan aku berhasil menemukan beberapa outfitnya Aksesorisnya Dan aku bakal cerita disini Bakal ajak kamu juga buat antoksi Jadi yang pertama Aku itu beli setelan polka Untuk yang ini Aku bakal cantumin Kimon Yeung Pake polka gitu Ini outfit-outfit yang aku dapetin itu Harjanya amat sangat mutsidah guys Tidak seperti harga aslinya Dan modelnya pun memang gak ketuk-tuk sama banget Tapi yang mendekati lah Nah ini dia Aku setelan polkanya begini Ini tuh bahannya adem guys Ini busui friendly banget Gak kancingnya gitu dua disini Tuh bahannya apa ya ini Kayak siphon gitu Dia menerawang Jadi kalo misalnya pake ini harus pake daleman lagi Dan ini si roofol-roofolnya Kerah-kerahnya biar keliatan Jadi si kerudungnya Ditilap ke atas gitu ya Nah Oh iya harga bajunya aku bakal cantumin disini Ini aku beli topinya gitu Sebenernya aku cari topi yang kecilnya gitu Yang mepok disini Tapi gak ada Yaudah Ini juga harganya murmer Gemes gak sih? Gemes banget ya? Nah terus Antingnya Ini aku juga dapet Antingnya seneng banget Karena gak perlu PO Dan gak perlu keluar negeri gitu Terus Gak mahal juga harganya Pake antingnya Gemes gak sih? Ini antingnya Pake Sarangegang Tessy Ini belum all out aja aku tuh udah ngerasa kayak terasuki arwah-arwah kimonyung gitu Oke sekarang kita bakal ke outfit yang kedua yang bakalan aku cobain Nah ini dia untuk penampokannya Taraaa Oh baju yang aku terinspirasi waktu kimonyung mau launching buku yang dia makan stick itu loh Ini bawahnya juga tile-tile gitu Bakal coba Ini juga bahannya tuh sebenernya gak carang Cuman emang tipis Tuh ini kayak gini Balon gitu Tangannya Ini adalah video haul unboxing aku untuk pertama kalinya Dan aku belum liat contoh video-video haul Baju asesoris itu gimana Jadi kalo misalnya masih banyak salah-salah mohon maaf ya Ini dia Antingnya Taraaa Oke next kita bakal lanjut ke baju yang ketiga Sebenernya aku tuh beli baju itu empat Sama yang pink Ingat gak sih kimonyung ada pake baju yang pink yang ini Yang dia tuh pinggangnya tuh keliatan banget Kecil banget Aku beli yang kayak gitu Tapi ketika di online sama di kenyataan itu berbeda Jadi aku sedih dan aku Udah aku mengikhlaskan aja Padahal aku berharap banget sama si baju pink itu Begini Kalo kimonyung kan dia ada Disininya tuh agak gedean ya si tuffelnya Kalo ini udah pas ajalah menurut aku segini Ini ada karetnya juga di bagian belakang Ini bahannya tuh Menurut aku Dia tetep harus pake inner Atasan pake inner Bawah pake legging gitu Karena Aku pasti bahan-bahan yang adem-adem begini tuh suka Ya bener lah wang Guys percaya deh ketika udah melahirkan Eh gak tau deh ini aku aja Terus kamu beli baju Dan bajunya tuh cukup Itu lebih Terharu banget Masaannya tuh kayak Nangis Nah ini sih kancingnya tuh Pecantelnya tuh Kayak gini loh Aku agak bete sih kalo kanci kayak gini Karena Jadi lama gitu pakenya Aku tuh gak berhasil dapetin yang hijau yang pecis banget kayak di Bracornya Ya udah gak apa-apa Ini dia Tuh Nah sekarang Setelah aku review produknya Ternyata ini semuanya oke Cocok di aku Muat juga Oke aku hampir kelupaan buat unboxing ini Kekan terakhir yang aku beli Di edisi kali ini Ini adalah hal yang terpenting yang gak boleh kita lewatkan sekarang Taraaa Gemes gak Gemes gak Gemes gak Tuh Aku beli masker gitu Ini ada masker mangtae Gini Sama Ada masker Ini tuh berapa lapis ya 3 atau 2 gitu Maskernya Terus ada masker dino Mana masker dino Aku tuh tadinya mau yang motif-motif gitu Cuman pada PO Malas Udah Nah ini aku beli di Sopi Harganya Di bawah Rp50.000 Rp35.000 Apa berapa gitu Apa Rp5.000 Oh enggak Dia lagi diskon Jadi Rp15.000 Ini dino Nama dino-nya Sang Taya tuh siapnya lupa Ya itu dia Dan sekarang Aku bakal tunjukin ke kalian Gimana sih Ngegayaannya gitu ya Pake baju-baju alat Kimonyo Ini dia videonya Alat selamat menikmati selamat menikmati